Surabaya, Bandung menggunakan kereta, satu rangkaian dengan kereta panoramik, seperti apa keretanya dan akan berhenti di stasiun apa saja, dan menu makanan yang ada di kereta seperti apa, serta pemandangannya bagaimana, jangan skip videonya ya. Welcome to my channel, di rumah masak, kalau di luar jalan-jalan, dan kali ini kita akan ke Bandung menggunakan kereta api, dan kita berangkat dari stasiun Kubeng, Surabaya, karena kita telah registrasi face recognition, jadi kita gak perlu cetak tiket lagi, face recognition ini fitur terbaru dari KI Access, yang merupakan fitur pengenalan wajah saat boarding, jadi saat boarding kita gak perlu cetak tiket lagi, Tapi keberangkatan kali ini, aku mau coba print tiket, apakah bisa setelah daftar face recognition, masih bisa tetap cetak tiket atau enggak, dan setelah mencoba beberapa kali, ternyata udah gak bisa cetak tiket, nah aku gak tau karena udah daftar face recognition, atau memang Atau mungkin teman-teman ada info atau pengalaman, memang setelah registrasi face recognition itu udah gak bisa cetak tiket secara manual lagi, boleh komen di bawah ya Dan sejak launching sekitar 7 bulan yang lalu, face recognition ini sudah ada di beberapa stasiun besar di Indonesia, diantaranya, stasiun Gambir, Jakarta, stasiun Bandung, stasiun Malang, stasiun Jogja, stasiun Solo Balapan, dan di stasiun Surabaya-Gubeng yang sekarang saat ini saya tempati Ini contoh face recognitionnya, nah jadi kita cuma scan wajah, pintu akan otomatis terbuka Sekarang kita masuk ke dalam stasiun, dan kereta kita nanti berada di peron 6, kereta api Argo-Wilis, relasi Surabaya-Gubeng, stasiun Bandung Kita akan berangkat sekitar pukul 8.15, dan diperkirakan tiba sekitar pukul 18 lewat 8 menit Dan kita akan berhenti di 13 stasiun, dan stasiun terakhir stasiun Bandung Dan perjalanan ini akan ditempu kurang lebih sekitar 9 jam 53 menit Dan untuk rangkaiannya itu yang pertama ada panoramik, ada eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3 Kereta makan atau kereta restorasi itu berada diantara eksekutif 3 dan eksekutif 4 Dilanjut eksekutif 5, 6, 7, dan 8 Dan untuk posisi kursinya, aku memilih eksekutif 3 di kursi 4D, dari arah timur ke barat Seperti ini untuk interiornya, kereta api Argo-Wilis Untuk kursi kelas eksekutif, spasenya cukup luas, dan disini kita ada pijakan kaki Ada dua colokan, dan ada meja makan lipat juga yang bisa kita tarik dari posisi sebelah kanan pegangan kursi Sekarang kita jalan ke depan untuk melihat kereta panoramik seperti apa Nah seperti ini kereta panoramiknya Jadi ini ada di paling depan Argo-Wilis Nah sedangkan tadi kita keretanya ada di eksekutif 3 Jadi untuk panoramik itu, makannya sendiri, jadi gak gabung sama eksekutif Semoga suatu saat nanti kita bisa naik panoramik juga ya Tepat pukul 8.15, diberangkatkan dari Surabaya-Gubeng Nah untuk teman-teman yang mau tahu kereta penolong seperti apa Ini di sebelah kanan kita kebetulan lagi ada kereta penolong Tepat pukul 8.49, kita berhenti di pemberhentian pertama stasiun Mojokerto Di stasiun ini kereta hanya berhenti sekitar 2 menit Sekarang kita lihat toiletnya seperti apa Seperti ini untuk toilet wanita Sudah dilengkapi dengan tisu, sabun cuci tangan, dan plastik untuk buang sampah Terima kasih telah menonton! Pemberhentian kedua pukul 9.07, stasiun Jombang Di sini berhenti sekitar 2 menit juga Ini pramugarinya sedang menawarkan makan dan minum Jadi kalau teman-teman lapar bisa pesan langsung di sini atau datang ke restorasi Atau kalau mau diantar bisa pesan melalui KAI Access Nah ini kita sedang menuju kereta restorasi atau kereta makan Kereta makan ini berada di antara eksekutif 3 dan eksekutif 4 Untuk kereta unggulan seperti Argo Willis, Argo Bromo, Taksaka, Argo Dwi Panga Itu tersedia menu yang dimasak langsung atau live cooking oleh chefnya Untuk kereta Argo Willis ini ada sekitar 4 menu yang bisa dimasak langsung atau live cooking oleh chefnya Di antaranya Migodok Jawa Dan lanjut kita ke area musholanya Ini tepat ada di belakang kereta restorasi Musola ini cukup untuk 2 orang Udah dilengkapi dengan sajada, mukena untuk wanita Sajada dan mukenahnya itu ada di lemari gantung yang di atas itu ya Sekarang kita berada di pemberhentian ketiga di stasiun Kertosono Nganju, Jawa Timur Tepat pukul 9 lewat 21 menit Kita berhenti kurang lebih 2 menit di stasiun Kertosono Nganju Dan tepat pukul 9 lewat 23 menit Kereta kembali diberangkatkan Terima kasih telah menonton! Pukul 10 lewat 7 menit Pemberhentian keempat di stasiun Madiun, Jawa Timur Di stasiun Madiun, kereta berhenti kurang lebih 5 menit Lebih lama dibanding pemberhentian stasiun yang lain Kita melintasi di polokomotif Madiun Polokomotif ini adalah tempat menyimpan, menyiapkan, dan perbaikan pada lokomotif Di Madiun ini juga merupakan tempat perusahaan industri kereta api Atau yang biasa kita kenal PT. INKAR Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balaman Periksa dan melintih kembali barang bawaan Anda Jangan sampai Anda yang tertinggal atau tertutup Terima kasih telah menonton! 4 pukul 11 lewat 18 menit, kita meninggalkan stasiun Solo Balam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati